Intro Dengan dibangunnya Light Rail Transit atau LRT di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur dan aset yang telah terbangun untuk mendorong sektor pariwisata sehingga investasi yang dilakukan negara dapat berkembang bahkan setelah terlaksananya ASEAN Games 2018. Ditemui usai rapat dengan Perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan BPKB Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka kunjungan kerja reses, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Prakosa menilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori baik yakni 5,89 persen di atas rata-rata nasional sehingga apabila seluruh investasi barang dan modal bisa dikelola dengan baik hal tersebut diharapkan membawa dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Bahwa setelah ASEAN Games ini, setelah kegiatan yang hiruk-bikuk ini tahun 2018 ini, nanti bagaimana ke depan pemanfaatan dari semua barang-barang modal yang diimpor, dibeli, yang saat ini telah diinvestasikan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, LRT yang dibangun sebaiknya dikembangkan untuk menjadi salah satu objek pariwisata, sehingga investasi besar yang dilakukan negara dapat membawa dampak positif pada pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi setelah ASEAN Games ini berlangsung, akan jadi apa LRT ini? Akankah dengan 5 ribu tertutupi? Saya yakin kok enggak ya? Karena dengan investasi yang sebegitu besar, rasanya enggak cukup. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen, melaporkan.